Tidak ada keadilan untuk rakyat, yang susah tambah susah, yang kaya tambah kaya, yang makmur bukan rakyat, yang makmur perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan asing, kita, bangsa, dan rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Betul, betul, betul. Makanya saya tanya, ketidakadilan, lawan apa biarkan? 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 Makanya saya berkali-kali masuk penjara, ya ini, ada kapok-kapok, ya ini, ada urusan. Saya kan sudah bersumpah di pengadilan, berapa-berapa kali saya disidang itu. Setiap sidang dari tahun 2004 itu, setiap sidang selalu ketika dipledoi, pembelai pembelaan, selalu saya bilang, majlis Hakim yang mulia demi Allah, saya berharap bismillah, selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, melihat penderitaan rakyat, melihat kesuliman kepada rakyat, melihat kemaksiatan, kesuliman, penindasan kepada rakyat. Maka selama itu, bahar bin adi bin swid, tidak akan berhenti, saya akan panggil lawan, sampai jadi nara-nara besar. Dan janji saya itu saya tepati, tidak pernah saya kianat. Saya pernah, pernah nggak saya kianat? Nggak. Pernah. 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 Pernah nggak caranya saya berubah? Nggak. Nggak. Bayangkan, setelah-setelah, sampai-sampai saya dibawa ke rusakan tangan, baru bebas, bebas sore, tadi sore bebas. Besok dibawa rusakan tangan, diborgol tangan saya, dari borgol tangan nyambung ke borgol perut, dari borgol perut nyambung ke borgol kaki. Saya dibikin seperti penjahat besar, yang borgol saya orang MPU waktu itu. Dia bilang apa? Beb, minta maaf, beb, saya takut ku alat, beb, udah nggak apa-apa. Itu kewajiban kamu, laksanakan. Saya kanya, apakah saya penjahat? Nggak. Penjahat? Bukan. Merukol? Balik uang rakyat? Bukan. Hah? Saya jual kekayaan alam Indonesia? Bukan. Hah? Saya pembunuh? Bukan. Bandar narkoba? Terus? Kenapa saya digitukan? Karena ceramah saya dianggap provokasi dan dianggap meresahkan. Pertanyaannya, apa ceramahnya, Beb? Iya kan? Waktu itu saya bilang, saya nggak tahu kalau saya ceramah ini Pak cerita lagi. Hei Presiden! Saya bilang, wahai Presiden! Kenapa rakyat kau kurung dalam rumah di masa-masa Corona, tapi tidak engkau berikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya? Itu provokasi. Iya. Meresahkan. Iya. Pembelaan. Iya. Pembelaan. Iya. Pembelaan. Pembelaan. Iya. Pembelaan kepada siapa? Ya. Itu provokasi apa pembelaan? Pembelaan. Yang keras provokasi pembelaan. Pembelaan. Yang kedua saya bilang, Hei Presiden! Hei pejabat! Hei aparat! Hei pejabat! Hei berapa banyak anak-anak muda yang pengangguran di Indonesia di masa Corona? Tapi kenapa tenaga-tenaga kerja lagi Corona-Corona kalian kirim terus ke daerah Pelewali Mandal, Morawali! siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? yang ketiga saya bilang, hei pejabat, hei apa? warung-warung kecil milik primumi, warung Batak, warung Sunda, warung Betawi, warung siapa lagi? warung-warung milik primumi, kalian paksa untuk tutup, tapi mal-mal milik asing tetap buka di masa korona dimana letak keadilan? salah sih, meresahkan, meresahkan, provokasi, terus apa itu? siapa yang saya bela? tidak, itu meresahkan, meresahkan bagi pejabat bangsa itu meresahkan bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa saya kan sudah bilang, lidah saya ke alkohol kulit